Konflik Hamas dan Israel memicu ekonomi di Gaza kian memburuk. Di kotakan Yunis, blokade telah memaksa banyak warga meninggalkan kendaraan mereka yang kemudian diparkir di sepanjang jalan. Selain itu pasokan bahan bakar pun menjadi minim hingga membuat warga memilih pepergian menggunakan kereta kuda atau keledai. Pertempuran yang terjadi antar Israel dan Palestina pada 7 Oktober lalu telah menimbulkan derita bagi warga Gaza karena kekurangan pasokan kebutuhan dasar. Terlebih setelah Israel menolak mengizinkan bahan bakar memasuki wilayah pesisir lantaran khawatir bahan bakar digunakan Hamas sebagai senjata menyerang Israel. Sementara itu jurnalis yang bertugas di sekitaran rumah sakit Al-Nasir berbagi keprihatinan tentang kondisi mereka pada Sabtu lalu. Selain harus bekerja dalam keterbatasan dan keselamatan yang terancam, mereka juga harus dihadapkan lagi dengan bertambahnya hambatan. Tugas beresiko mereka diadang oleh gangguan telekomunikasi dan internet yang dipicu serangan Israel di jalur Gaza. Selama hampir 36 jam pada Jumat hingga Sabtu lalu, Gaza dilaporkan mengalami pemadaman komunikasi ekstensif akibat serangan udara Israel.